Halo kebonakanku, kita lanjut lagi di alur cerita serial Mahabharata. Pengorbanan Pangeran Utara tidak akan pernah sia-sia Raja Wirata. Musuh-musuh kita pasti akan dapatkan balasannya. Pangeran Utara tidak hanya telah menyelamatkan nyawa Kayudistira, tetapi juga telah menyelamatkan kita semua dari kekalahan. Hari ini kakek telah memecahkan formasi perang kita. Besok sebelum matahari terbenam, kita akan menangkap Duryudana. Episode kali ini adalah cerita ketika berakhirnya perang Baratayuda di hari pertama. Pada saat matahari mulai tenggelam, Kubu Pandawa mengalami kekalahan dengan terbunuhnya Pangeran Utara, Putra Raja Wirata. Pangeran itu terbunuh saat mencoba melindungi Yudistira di medan perang, Guru Setra. Maka malam itu, Kubu Pandawa sedang berduga dalam ritual pemakanan jenazah Pangeran Utara. Gugurnya Pangeran Utara telah membuat Putra-Putra Pandu bertekad untuk segera mengalahkan Kurawa di esok hari. Mereka pun segera mengatur strategi perang bersama Basudewa Krishna. Sementara di Kubu Kurawa, Bisma memperingatkan Pangeran Duryudana dan Paman Sangkuni yang menyombongkan kemenangannya di hari pertama perang Baratayuda tersebut. Bisma yang agung kemudian mempertanyakan kemampuan dan kesiapan Duryudana ketika nanti harus berhadapan dengan para Pandawa. Hari ini kita telah memperlihatkan kehancuran pada pasukan musuh kita. Dan besok di medan pertempuran ini, tak akan ada satu pun prajurit yang akan melindunginya. Yudhistira seharusnya sudah mati hari ini, kakek. Seandainya saja Putra Raja Wirata tidak menunjukkan keberaniannya. Jangan khawatir, keponakanku. Besok Bisma yang agung sudah pasti akan menangkap Yudhistira dengan tangannya sendiri. Dan di pertempuran ini, nama lain dari kemenangan adalah keberanian. Mulai dari prajurit biasa sampai ke panglima tertinggi. Nilai keberanian seseorang ditujukan kepada rajanya. Pangeran Duryudana, jangan lupa bahwa perang tanpa kehadiran raja, tanggung jawab dibebankan pada pangeran mahkota. Dalam hal ini, dalam perang ini, berpikirlah seperti raja. Pikirkanlah juga tentang kemampuan. Bagaimana jika kemenangan hari ini berubah menjadi kekalahan di esok hari? Anak-anak Pandu pasti membuat rencana yang dampaknya meruntuhkan mental semua. Mendengar perkataan Bisma itu, Duryudana merasa ragu. Apakah Bisma akan mengkhianati Hasinapura dan mendukung kubu Pandawa? Karena Duryudana meyakini bahwa selama ada Bisma di pihaknya, maka Kurawa tidak akan bisa terkalahkan dalam perang Baratayuda itu. Di sisi lain, Basudewa Krishna juga mempersiapkan siasatnya untuk kemenangan esok hari saat menghadapi pasukan Kurawa. Basudewa Krishna akan menggunakan strategi tibuan perang demi menyauhkan Duryudana dari Bisma. Dengan begitu, maka Bima akan dapat mengalahkan Duryudana tanpa perlindungan dari Bisma yang agung. Hari pertama perang dan dari ketujuh divisi yang kita punya, salah satunya telah dihancurkan yang mulia Yudhistira. Kalau ini perang atas nama kebenaran, lalu kenapa kita mengalami kekalahan hari ini? Perang atas nama kebenaran adalah sebuah perang juga destra jumna. Tidak seorang pun bisa melepaskan diri dari kemenangan atau kekalahan. Tugas seorang prajurit adalah berperang dengan menggunakan senjata yang dimilikinya. Kemenangan dan kekalahan ada di tangan yang wakkuasa. Itu benar. Selama Bisma yang agung ada dalam perang ini, kita tidak mungkin bisa menang dalam perang ini. Tugas kita adalah membuat Bisma yang agung menjauh dari medan pertempuran. Dan jika Bisma yang agung sudah menjauh dari medan pertempuran, saat yang penting itulah, Guru Drona akan bertarung melawan Arjuna. Tapi Madawa, bisakah kita membuat Takek untuk menjauh dari medan pertempuran? Dengan tipu daya. Ini saat yang tepat menggunakannya. Menggunakan tipu daya dalam perang hal yang tidak dibenarkan, Basudewa. Bahkan perang ini juga hasil dari tipu daya itu, Saudaraku. Jika dasar tipu daya itu adalah kebenaran, menggunakannya akan dapat dibenarkan. Dan untuk bisa meraih kemenangan itu, kita hanya akan memerlukan hanya lima langkah saja. Sementara itu di Penteng Hastinapura, Raja Drestrarasta merasa khawatir dengan strategi Pandawa dan kekuatan Arjuna di medan perang. Kubu Kurawa yang dipimpin oleh Bisma hanya bisa menunggu serangan dari pasukan Pandawa dan Basudewa Krishna melaksanakan strateginya dengan meminta Yudhistira agar segera menyerang ke arah benteng kerajaan Hastinapura untuk mengecoh Bisma. Kemudian, Bima dengan senjata gadanya mulai menghajar pasukan Kurawa untuk mendekati kereta Duryudana. Hari ini anak-anak Pandu menempatkan Pangeran Yudhistira di belakang formasi perang yang mulia. Mereka menempatkan Panglima Dresna Jumna, Raja Wirata, dan para Pandawa untuk melindunginya yang mulia. Yang memimpin perang adalah Pangeran Nakula, Pangeran Sadewa, dan Pangeran Abimanyu yang mulia. Kenapa Yudhistira berada di belakang? Formasi ini dapat menembus langsung ke pasukan musuh. Kronca Byuha, ini formasi perang Pandawa. Bentuk formasi Mahabyuha! Pangeran Yudhodana harus berada dalam pelindunganku, yaitu di tengah formasi ini. Formasi Kronca Byuha dapat kita patahkan dengan cara mencekik leher formasi itu. Serang! Raja Madra! Jangan ikut bersedih atas kematian Panglima Kota Utara, karena dia akan selalu hidup di dalam setiap senjataku. Panglima Arjuna, apa kau tahu? Pasukan Ringgata hanya dilatih untuk lawanmu. Kau tidak usah mengumbar kata-kata Raja Susarma. Lebih baik gunakan senjata yang kau miliki. Garangan Bunga Kemenangan sudah menantimu, Yudhistira. Berangkatlah segera! Apa ada hal lain yang terjadi di medan pertempuran? Tidak ada yang dapat dilihat di medan pertempuran saat ini yang mulia. Formasi perang Pandawa sepenuhnya tertutup oleh awan. Cata Pangeran Arjuna saat ini telah membuat kacau seluruh medan pertempuran yang mulia. Sudah waktunya sekarang menjalankan langkah kedua untuk meraih kemenangan. Bisma Yang Agung dan Guru Drona harus dipisahkan dari Pangeran Makota Duryudani. Apa kau sudah siap? Belum, Masudewa. Sudah kukatakan sebelumnya, Yudhistira, bahwa kelemahan Bisma Yang Agung berada di Benteng, Kerajaan Hastinapura. Jika kau menyerang Hastinapura saat ini, maka Bisma Yang Agung akan meninggalkan medan pertempuran ini untuk berusaha mengikutinu. Tapi kita telah memutuskan bahwa kita hanya akan berperang di medan pertempuran ini. Tidak, Masudewa. Pergi dari sini tidak dibenarkan. Pergi dari sini adalah salah satu bentuk dari formasi perang, Saudara Kuyudhistira. Anggap saja ini adalah salah satu bentuk formasi perang itu sendiri. Kusir. Arahkan keluar. Bisma berhasil menghajar Dursasana dan mengatakan bahwa Benteng Hastinapura akan diserang oleh kakaknya, Yudhistira. Lalu, Dursasana pun mengabarkannya kepada Duryudana kakaknya agar segera melindungi Benteng Kerajaan Hastinapura. Jika sampai Raja Destra Rasta ayahnya berhasil dihabisi oleh Yudhistira, maka Kubu Kurawa akan kalah dalam Perang Baratayuda itu. Kakak, ada pasukan sangat besar yang menuju Hastinapura. Dan yang memimpin adalah Yudhistira. Mereka memang sedang menuju ke Hastinapura untuk menyerang keponakanku. Jika dia melihat ada sedikit peluang untuk mengalahkan kita, bahkan Yudhistira pun dapat melakukan hal yang tidak dibenarkan. Tidak mungkin. Aku memiliki keyakinan besar pada Yudhistira. Dia tidak akan pernah melakukannya. Bisma yang aku. Keyakinan memberikan seseorang kenyamanan pada setiap edan pertempuran. Ketidakyakinan akan memberikan keuntungan yang besar. Sementara keyakinan hanya akan menghasilkan kekalahan. Jika keyakinanmu itu ternyata salah, dan Yudhistira menuju ke Hastinapura kemudian membunuh Raja, apa yang akan kau lakukan? Lalu siapa yang akan melindungimu di sini? Aku perintahkan padamu kakek. Melindungi Hastinapura, maka bunuhlah Yudhistira. Siasat Krishna tersebut ternyata berhasil membuat Bisma mengejar Yudhistira ke arah penteng kerajaan. Bisma pun berhadapan dengan Yudhistira dan bertarung dengan senjata tombaknya dan meninggalkan Duryodhana tanpa perlindungannya. Sementara itu, Bima telah berhasil menghajar Duryodhana dan hampir saja membunuhnya dengan senjata gada. Namun akhirnya, Bisma datang dengan membawa Yudhistira yang telah dikalahkan dan menjadi tawanannya. Bima yang hendak menghabisi Duryodhana pun akhirnya harus rela melepaskannya demi menukarkannya dengan pembebasan Yudhistira dari tangan Bisma. Posisi skor sementara perang berater Yudhadi hari kedua itu pun berakhir remis.